Ya Boong, gue ini Bukan masalah kalah menang, ini hukum pidana kok Netizen ini kan, yang oklum-oklum netizennya kan goblok ya menurut gue ya Jadi tidak melihat dari menepoksi kasusnya itu sesuai dengan apa masanya Di ranah pidananya Karena ranah pidana ini lagi bergulir Ya biarin lah polisi lah Emang gue kapolres, emang gue kapoldang gak kan Kita kan berupaya untuk biar kasusnya itu Biar apa namanya Biar ditangani Gitu loh Biar polisian Kalaupun gak terbukti ya nanti kan polisi yang mengumumkan Karena bukti kurang kuat, apa kurang kuat Gitu kan Tapi harus ada, ada yang berani begini Ada yang berani begini Gitu loh Jangan dianggapnya negara ini Dia yang punya hukum di negara ini Gak bisa begitu Ya Gak bisa Jadi jangan kira Jangan kira Orang Nanti orang yang kanya kebal hukum Oh maling ayam Di sidik yang ini enggak Gitu, gak boleh Ya takut Ya takut Karena diemin gue karena takut Mana ada Gayanya selangit gitu ya Bukan, gue bukan ini Karena Karena kan harus Nanti orang iri Yang maling ayam ditangani Yang begini-begini gak ditangani Gue harus ngomong, bicara Gitu loh goblok Itulah Gitu Ya enggak Buat yang masih goblok Biar pintar Biar agak pintar Gitu Bukan saya mau menjarain orang Bukan Orang dipenjara itu Karena terbukti bersalah Gitu loh maksud saya Gitu Biar semuanya ditangani Kan suhukumnya ditangani Gitu Jangan nanti Orang laporan Cuman Maling remote TV Atau maling TV Diperlakukan cepat Gitu kan Yang ini gak cepat Gitu loh Kita kan bersuara demi itu Gitu Kamu yang belajar lagi Firman Shah Kamu belajar lagi Kamu jangan 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 Ngomong saya belajar lagi Kamu belajar lagi Kamu Kamu mendingan Firman Shah Kamu Lebih baik Kamu Ibumu Untuk kasih makan Gitu kan Berbakti Gitu kan Kan diurusin dari kecil kan Kamu jangan ngasih ngajarin saya Gitu Ya gak Ya Mohon maaf ya Saya katain begini ya Kalau kamu belajar lagi Kamu bilang belajar lagi Kamu udah Udah ngasih Ngasih apa Ke orang tuamu Malah kena nasihat nanti Bermansal Enggak Enggak ada kebal hukum Kemarin di penjara Di pores Di penjara Pernah Enggak ada yang kebal hukum Tenang aja guys Kalau benang-benang bacot Iya Semua orang tuh Enggak ada yang kebal hukum Di negara ini Ya Intinya kita tahu ya Semua ya Jadi jangan ngerasa Jangan ngerasa Sok kuat gitu loh Anak Pak Jokowi aja Enggak gitu kok Kelakuannya Enggak sok yang punya hukum Gitu loh Enggak ada Enggak ada yang kebal hukum Gitu guys Ini kalau enggak dibiarkan Ini fitnahnya akan Merambah kemana-mana Orang mulutnya Sok tahu artis Sok tahu hidupnya artis Lempar opini Ya Kuat apa Kuat apa Siapa Backingnya siapa Siapa backingnya Kasih tahu sama saya Kuat apa Enggak ada Enggak bisa Polisi itu Tidak bisa Membackingi Ini negara-negara hukum Ya Kalau ada oknum Kalau ada yang membackingi Itu oknum-oknum Dan itu bisa ditindak Gitu Ya Gitu dong Nah Santai-santai Enggak Enggak ada Polisi enggak bakal Membackingi Orang yang salah Kalau kata Kalian itu Oh ada polisi yang backing Itu oknum Oknum yang Banyak Oknum bukan polisi Banyak Oknum-oknum yang Oknum-oknum yang Enggak punya integritas Gitu Banyak juga Masih banyak juga Makanya Makanya Kalau misalnya Melihat polisi yang Satu Begini-begini Jangan disebut polisi semuanya Jelek Itu oknum Gitu Ya Ya enggak bos Itu oknum bos Ya enggak bos Ya enggak bos Gitu ya enggak Jadi Jangan Jangan Kalian itu Beranggapan Wah si artis ini kuat Punya backing Begini Itu oknum yang Backingin Itu masih bisa ditindak Tenang aja Kita tahu prosesnya Gitu Kalau misalnya Ada akunum yang Backingin Kita bisa lapor Ke divisi propam Ya kan tidak ada Kita bisa Kita punya Kanal media Media Mana Mana bisa Gitu Backing Jadi enggak usah takut Gitu Yang Terima kasih.